Kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah zakat yang diterima Basnas Tabalong, yaitu sebesar 400 juta rupiah pada tahun 2019 lalu. Ketua Basnas Tabalong, Mardani, menjelaskan, antusias masyarakat membayar zakat melalui Basnas meningkat signifikan. Ia berharap tahun ini jumlah zakat yang pihaknya terima bisa melebihi tahun lalu untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Kesadaran berjakat dan kepercayaan berjakat melalui Basnas itu sudah mulai berjumpul dan berjumpul dan berjumpul dan berjumpul dan semakin berjumpul. Mereka kalau tahun 2020 ini memang kita belum mencapai hasil yang maksimal, kita ditargikan 1 miliar, jadi kalau ada turun pertama baru mencapai sekitar 150 jutaan. Kemudian persisat antara 6-7 bulan ini kita bisa memaju untuk kesadaran berjumpul ini termasuk mereka yang ingin berjumpul melalui Basnas Tabalong. Diketahui hingga triwulan pertama di tahun 2020, Basnas Tabalong berhasil mengumpulkan zakat sebesar 150 juta rupiah. Pihaknya berharap hingga akhir tahun 2020 mendatang, pengumpulan zakat dari Basnas Tabalong dapat mencapai target sebesar 1 miliar rupiah.